Oke dan sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit bahwa ciri khusus dari pengapian ini butuh bermasalah adalah Nah teman-teman kan jarang tau ciri-cirinya ya Dia itu ketika mesin panas, panas banget habis dimatikan, dimatikan dari mesin ini Terjadilah ketika kita buka di bagian tutupnya ini apa ini, dia itu keluar asap Nah yang punya juga tau tau waktu Lemono buka Waktu Lemono buka, disini ada top, oke top dari T ini, nah dari top ini, top ini ke bagian sini Nah jadi dia itu kita potong segini, oke kita jadikan segini, nah Lalu selamat siang, kita ketemu lagi di channel Lemono Oke pengapian ganti CDI sudah selesai Supra sudah selesai, Vario sudah selesai dan sekarang kita menginjak ke bagian Mega Pro 1 ini ya Sebelum kita lanjutkan dari video ini, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita Dan kita selalu diberikan riski yang tak terduga, karena pada biasanya riski memang tak terduga ya Oke dan sekarang kita lanjutkan, Lemono akan bercerita sedikit tentang bagian motor 1 ini Di depan kita ini adalah Mega Pro, si Mega Pro ini apabila jeningan pernah lihat Facebook Lemono ya, tau ya kasusnya adalah seperti ini Lemono ceritakan sedikit Si Mega Pro ini, Mega Pro ini adalah saat dia itu gas atas, nah ini Lemono ceritakan dulu Ketika si motor ini, si motor ini ya, nah si motor ini ketika digas seperti ini Nah ini kan posisi 1, 2, 3, 4, nah 4, ini 4 kan gasnya mentok segini nih, mentok ya Mentok, ketika dia sebelum mentok, misalnya 75%, mau 100% disentak begini, langsung rik, nah seperti itu ya Ada bunyi kain rik, rik, nah kemudian di atasnya itu ngempos, ngempos banget, abot intinya gitu ya, berat banget Nah padahal kalau kita lihat disini, Lemono tanyakan adalah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, Lemono nggak salah informasi intinya gitu Kalau Lemono kan tidak terdiri dengan stroke berapa, diameter piston berapa ya Katanya itu stroke sudah 72, 72 atau 70 gitu Dan pistonnya sudah 72 dan juga bagian noken dipapas, eh pistonnya 70 kalau nggak salah ya Noken sudah dipapas, tetapi larinya itu, larinya itu, kalau Lemono menurut, Lemono abuat banget mas, abuat Karena stroke dan diameter piston saja harusnya perubahan sudah signifikan Dan di sini, Lemono akan menjelaskan sedikit bahwa di bagian rasio Mega Pro, rata-rata 5 nya itu ada amblongnya itu wajar sebenernya Tetapi di sini kan noken sudah dipapas, ya noken sudah dipapas oleh Dan stroke sudah dirubah, di bagian piston pun sudah diperbesar juga, oke Tetapi larinya itu, satu-satu-satu-satu-san rompuluh lah, satu-satu-satu lebih kipis, abuat banget, ya Dengan yang pernah rasakan Mega Pro standarnya, nah ya sungguh ini lah, mirip-mirip seperti itu rasa nih Ya, padahal untuk tipe perumbakannya sudah banyak sekali, oke Dan sekarang, dia itu ngerik, ngerik kemudian ngempos abut banget, oke Karbu juga sudah tidak standar, tapi segede, karbunya segede, oke Gear menggunakan, piro ini, 32, 32 Apakah itu tidak kekecilan gear, menurut Lemono bukan mas Kalau dari gear itu beda, kalau di sini, kalau dinaikin Dinaikin itu, mentoknya itu kayak perputaran mesin itu mentok Kalau di gear itu kan mesinnya teriak, tetapi ada lambat laun, dia pasti naik, kalau kekecilan gear kan gitu, lihat ah Dan kemudian, Lemono kemarin, saat yang punya masih di sini, Mas ya, saat yang punya masih di sini Lemono langsung menuju, Lemono buka, tutup magnet ini Lemono curiga, karena pick up-nya terjadi perombakan, lah bener Ternyata pick up-nya ini sudah di last-last, itu pas apa tidaknya Kalau untuk ngepasin kan kita harus menyesuaikan si motor, kan gitu Sekarang Lemono langsung akan buka saja, kita bongkar saja kasusnya Oke di sini, kita bongkar nanti, nah di sini karbu sudah seperti ini Karbu sudah tidak standar, intinya gitu ya Kemudian, di bagian motor ini kok seabut kuih gitu ya, seberat pokoknya intinya abut, ya Dan di sini, Lemono ingin menjelaskan sedikit, saat kita mengotak-otak dari pika pengapian nanti Ada dua faktor yang perlu menjeniskan ketahui, ya Yang pertama, si setelan karbu ini nanti akan berubah dengan sendirinya Keduanya, CDI-nya, ada error-nya, ada nggak-nya, gitu, intinya gitu Apakah pemesti error-nya orah? Itu tidak, Mas Ada yang error, ada yang tidak, saat kita merombak titik pika-pika Ya, kadang beberapa hari itu error ada, dan itu wajar, intinya wajar Oke, di sini nanti mungkin ada penyetelan klep juga, ya Karena Lemono tidak tahu posturnokenya seperti apa Kalau Lemono tidak tanya lipe piro, posturnokenya tepat apa tidak, Lemono juga tidak tahu Pokoknya, pertolongan pertama, Lemono akan melakukan perombakan di bagian pickup Sekarang kita bongkar saja di bagian bak mesin ini, karena nanti sore mau dibuat pulang ke Mbojonegoro Oke, sekarang kita langsung melakukan pembongkaran saja Kita bongkar dari bagian, apa namanya, bak manit ya Nah, di sini seperti biasa ya Seperti biasa di bagian sini, motor kita miringkan ke arah kanan Nah Miringkan ke arah kanan, supaya oli tidak tumpah Oke Kita ganjil palu apa-apa, intinya dia itu miring ke arah kanan Kalau masih tumpah berarti kurang ke kanan, gitu ya Daripada ngetap oli Oke, sekarang kita buka saja Di bagian, apa yang namanya Bak manit ya Kita bongkar dulu di bagian bak manitnya Ini mas, tolong mas Oke, kita bongkar dulu di bak manitnya sini Oke, dan di video-video Lemono sudah banyak menjelaskan Untuk perombakan pengapian, Lemono sudah menyebutkan banyak sekali Tetapi mungkin kalau li nonton video ini di skip-skip ya Jadi gini Untuk perombakan pengapian itu pertanyaannya adalah Bukan semata-mata dia itu dibungsikan Memaksimalkan Tetapi butuh nggak si Bernstein ini Dilakukan perombakan pengapian kan gitu Nah, oke Kalau setruk sekian kan pertanyaannya gitu Setruk sekian, piston sekian itu dirombak berapa lenanya? Ya butuh nggak gitu loh Karena terkadang Pengapiannya pas, yang dirombak justru pengapiannya Nah, itu mengakibatkan sebagian motor tersebut juga akan bermasalah Ataupun tenaga tidak bisa maksimal, oke Sekarang kita buka dulu Sekarang kita buka dulu Nah, nanti kalau masih ditumpah kita miring lagi ya Nah Oke, kita buka Kita ukur Kita congkel saja di bagian sini Nah, kita congkel Oke, dicongkel lebut Nah, netralnya Oke Ini T8 Atau kancingan kabelnya Kita lepaskan dulu Oke, kemudian disini kita congkel Nah, disini tidak ada masalah kalau dicongkel ya Bagian di dalam sini Oke, kita perhatikan Oleh tumpah apa tidak Kalau misalnya tumpah ya terpaksa Terpaksa kita tap Oke, dan sekarang Lemona akan menjelaskan sedikit Bahwa ciri khusus dari pengapian ini butuh bermasalah adalah Nah, teman-teman kan jarang tahu ciri-cirinya ya Dia itu ketika mesin panas Panas banget Habis dimatikan Dimatikan dari mesin ini Terjadilah Ketika kita buka di bagian tutupnya ini Apa ini Dia itu keluar asap Nah, yang punya juga tahu toh Waktu Lemona buka Waktu Lemona buka Keluar asap dari situ Itu biasanya bermasalah Sekarang Lemona akan mengambil dulu dari Bagian alat T ya Kita skate mark Nah, ganti dial Lemona Nah, oke Kita skate mark dulu Sebentar Oke, sekarang kita fokuskan kamera ini Di sini Lemona akan mencoba Apakah pengukuran ini Awalnya ini sudah pada posisinya apa belum Ya Lemona tidak Tidak berani ngomong tepat apa tidak Itu tidak berani Karena pengapian ini butuh waktu Ini mungkin Pak já Aduh doh 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 Sebelok Gabar Labar Kita ukur dulu Oke, di sini Bagian sini Nah, ini Mas Harus ya Oh ini yang punya diraca tapi yang ukurin jelasnya ini gampang, ini MP Primus ya mau pakai CD isogun atau CD apa terserah ini katanya mau menggunakan CD isogun jadi gini, caranya caranya kalau mau ukurkan, ada cutter mas Gabri Mega Pro Primus nah ini jaraknya dia itu intinya yang pertama ujung sebelah kanan sini dia itu kurang ke arah kiri jadi ini segini segini rek nah dia itu segini harusnya jadi intinya ujung sini kurang ke arah sini terus sekarang kita ukur panjangnya dulu panjangnya birok panjangnya birok kita kunci dulu set panjangnya kita cek dulu dia itu 16, 16, 16, halah gak kena ini pilih tahap ini seek 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 dia itu 16,2 apa 1 intinya dia itu menurut Tim Mono sendiri dia itu 16 ini sudah maksimal ya sudah maksimal kenapa stroke case dungur banget nah oke jadi kita usahakan ini nanti kita turunkan menjadi 15,5 nanti kalau misalnya dia tidak mau itu terpaksa kita bikin 16 ya karena Lemono gak tahu posturnokennya pun seperti apa Lemono gak ngerti mas ya intinya dia itu kurang ke arah sini yang pertama ya sebentar kalau disuruh menjelaskan secara derajat ya aku Lemono gak paham ini gampang ya nah berapa derajatnya Lemono gak paham set disini ada angka 53 ya oke 53 nih nah 53 pas ya 53 ya tahu pas tahu 53 kita tempelnya ke bagian magnet ini karena Mega Pro Primus ini Mega Pro Primus lihat-lihat mas nah jadi jaraknya kurang segitu see cutter set ini oke ini cutter oke oke ke atas tambahan disini ada top oke top dari T ini nah dari top ini top ini ke bagian sini nah jadi dia itu kita potong segini oke kita jadikan segini nah kelihatan ya tetapi panjangnya nanti kita bikin 15,5 langsung dieksekusi saja ya soalnya menjelaskan pengapian itu lek bedanya gini lho ribet intinya ribetnya itu temen-temen karena belajarnya dari dial nah kalau lemono dari rasa motor nah gitu intinya berbedanya tapi intinya sama kok ya tidak masalah intinya pengukurannya seperti itu kalau cara lemono ya oke sekarang kita lepaskan dulu bagian sini oke kita lepaskan dulu oke kita lepaskan dulu baterai impact wih baterai impact kera kuat sama anti impact baik klaim banget kak robo oke dan disini lemono akan menjelaskan sedikit lemono tadi sudah sebutkan bahwa cirinya kenapa lemono langsung menginjak ke sini karena dia itu ada asap saat mesin panas dari bagian sini dari bagian magnet ya dari bagian magnet oke sekarang langsung pipa buka saya mengintai ini apa namanya eh eh baterai ini ini gak kuat terpaksa mau lepas manual mas ya memang sekarang ini rodok kasar kelihatannya ya kelihatannya rodok kasar oke sudah mau terlepas berarti baterai ini impact terjadi lemah oke nah nah itu topnya bagaimana harus dianggapnya standar ya dianggapnya topnya harus pada posisinya karena ini motor ee neotek ataupun sudah bukan CB lah intinya gitu kalau CB kan sudah di romba-romba semua ya sekarang kita lepaskan dulu kita cari bagian trackery ya kita cari trackery GL ini trackery GL ini mulai balik ya trackery mulai balik kok enak waduh mulai balik kok enak ini ya setelah jajelik trackery ini bisa duduk kita lepaskan dulu oke nah lah duduk nah ini trackery apa yang ini error ini ya trackery utuh tapi kok enggak melepaskan sebentar ya sebentar ya sebentar dulu enak 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 masih ada kita istirahat oke dan sekarang kita lanjutkan kita lanjutkan dulu di sini trackery harusnya kan ini ya lek harusnya kan ini tapi di sini terjadi ujungnya ini apa membuka eh apa ini ya dia itu tipe beratnya ini sudah tidak persisi bagian ujungnya sini ya ini nanti kalau tidak bisa kalau tidak bisa terpaksa lemono melakukan manual lepas manual ya mas nah lemono terpaksa melakukan pelepasan manual kalau misalnya tidak bisa ya oke sebentar kita tarik dulu alatnya untuk melepas soalnya rada seret oke 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 apabila dengan pelepasan baut seperti ini nanti kalau digancar bengkok nah itu ada ya lebih baik gunakan impact nanti ada juga yang berkomen kalau impact ini dan sebagainya intinya gini loh itu kalau sudah terbiasa aman gitu ya wes ya berana nih daripada sampai pusing ini gocorondi gitu ya pakai cara mana ini kok mau musingkan gitu ya nah oke si penting kalau terbiasa akan aman dan baik-baik saja oke dan sekarang kita coba lepas ini ini karena beratnya ini limon dibilang di depan tadi oke dan bisa terlepas akhirnya nah bisa terlepas oke dan sekarang kita langsung proses saja di bagian sepi magnet ya eh sepi magnet apa ini namanya kita proses langsung dari bagian magnetnya oke nah seek oke oke dan sekarang langsung diproses kita proses magnet langsung kita proses saja oke disini langsung nanti kita potong dan kemudian kita las kembali ke arah sini ya oke sekarang kita potong dulu di bagian yang kita batasin tadi nah kita potong dulu kemudian kita ukur kembali apakah sudah pada posisinya ya kita ukur kembali apakah sudah pada posisinya ya kita ukur kembali apakah sudah pada posisinya 5 riga pasti te set 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 kurang sedikit hai 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 Kemudian kita ukur kembali Sekarang kita lanjutkan pengelasan Masih berlanjut Si awan waktunya istirahat dan makan Masih berlanjut 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 selamat menikmati 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 di bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati oke 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 kemudian kita pasang oke setelah perumbakan ini mudah-mudahan double nya kuat ya mudah-mudahan karena awalnya double nya tidak kuat tidak kuat ini ketika datang ini mudah-mudahan loh ya mudah-mudahan loh ya lemongnya juga tidak memaksakan untuk bisa itu tidak karena tergantung dari akinya juga ya ini kan intinya pengapian ini sudah kita ubah nah jadi seperti itu ya sudah kita ubah mudah-mudahan kuat oke oke dan sekarang kita coba langsung dari bagian motori oke kita coba dari bagian motori tabel west west enak kontak di on ke tidak kuat tidak kuat kita double coba dulu tidak kuat oke 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 Terima kasih ya Oh iya gini Oh iya gini Apa ini? Apa ini? Apa ini? Tidak ada ini Tidak ada ini Terima kasih oke dan sekarang kita lanjutkan karena selahannya berat limona akan memberikan tips juga bagaimana selahan ini supaya tidak berat-berat banget ya lebih kira-kira ini seik sabar sabar ralasan itu syukur kita kongkongnya salah ya karbunnya adem ralasan beli ralasan ring karbunnya kunci wawulah kunci wawulah ring anu yuk buzi oke tipnya ini bagian sini nah ini untuk GL GL ini buat temen-temen juga apabila dia itu terlalu ke arah sini biarpun ini standarnya apabila diselah berat mah tambah berat mas ya takkan tambah berat nah kita turunkan disininya satu gigi ya kalau gak percaya bisa dites mas nah kita turunkan disininya satu gigi nah ini sebenarnya di tenaga ini kuatnya selahnya enteng ya limonnya itu nyelah-nyelah ya halala mpun kita turunkan satu gigi segini ya wes ya segini saja nah disini kita turunkan satu gigi habis ini kita cek bagian apa namanya busi oke kita cek bagian businya dulu oke tempat kita turunkan selesai abang tempat setempat tari kita turunkan ja dan do dan busi awalnya ini ya, busi awalnya ini apa namanya? hitam, hitam-hitam pilih ini nah, gitu warna ini enak-menyaknya ini enggak merah batal ini karena sudah kita geser pengapian ini biasanya disini harus ada penyetelan karbu biasa ya, saya tak bersihkan dulu pencana karbu-clean nanti mau beli karbu-cleaner sehingga pojokku, enak tak harus diandik sih kita pasang pasang kembali intinya ya, dipasang di sini ini kayaknya motornya ke Boy Ocean yang... oke, sekarang lagi mono tak nyoba motornya di sini yaaay Terima kasih telah menonton! 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 Memori Anda Terima kasih telah menonton! Kalau sampai sudah mulai menonton! Terima kasih telah menonton! oh jam 2 kurang 10 jam 4 mau dibawa pulang membawa Cinegoro terima kasih salam gubratoli dari Lemono